Ya, Pemirsa, Tanggul Kiri, Desa Bugel, Grobogan, Jawa Tengah kembali jibol dan mengakibatkan ratusan rumah serta jalan raya penghubung Grobogan menuju Boya Lali, Lumpuh. Sementara di Nalum Sari, Jepara, banjir yang meredam sejak tiga hari lalu kini semakin tinggi. Hujan yang terus mengguyur wilayah Grobogan, Jawa Tengah dan sekitarnya menyebabkan Tanggul Kiri, Bendung Kelaburi, Desa Bugel, Kecampatan Godong tak mampu menampung derasnya aliran air yang berakhir jebol. Banyaknya debit air membuat sejumlah desa di Kecampatan Godong terendam banjir dengan ketinggian hingga 50 cm. Selain merendam rumah, banjir juga merendam jalan penghubung Desa Godong, Grobogan, menuju Boya Lali, Jawa Tengah. Selain di Grobogan, kasus Tanggul Jebol juga terjadi di Sungai Irigasi, Teratun Seluna di Desa Ngamplikwetan, Karanganyar. Bertambahnya titik Tanggul yang jebol memperparah kondisi banjir dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi. Banjir akibat luapan air sungai juga terjadi di Desa Dorang, Nalum Sari, Jepara, Jawa Tengah. Melalui pantawan drone milik relawan Jepara Rescue, banjir telah menghubung pemukiman dengan ditinggian mencapai 1,5 meter. Kondisi ini memaksa warga untuk mengungsi. Untuk menghindari jatuhnya korban, aparat berserta relawan SAR melakukan evakuasi warga dengan menggunakan kanon dan perahu karet. Dari Jawa Tengah, tim Liputan AINews melaporkan.